27 Agustus 2016, musisi Imam S. Arifin ditangkap oleh Satuan Narkotika Polres Jakarta Barat karena terbukti menggunakan syabu di sebuah apartemen di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Tidak hanya positif dalam uji tes urin, dalam penangkapan yang terjadi pada Sabtu sore lalu, ditemukan juga barang bukti berupa syabu 0,36 gram berikut alat hisap dan juga timbangan di kamar yang ditempati tersangka. Tim Satuan Presiden Narkotika Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap seorang laki-laki yang merifisial di S.A. umur 56 tahun dan ditangkap di salah satu apartemen di wilayah Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Dari hasil penangkapan tersebut, tim kami berhasil menyita yang ada padanya barang atau jenis narkotika sabu. Barat bruto 0,36. Kemudian satu alat hisap dan cangpung. Dan satu timbangan elektronik. Pernah ditangkap pelantaran kasus yang sama beberapa tahun sebelumnya, ternyata tidak cukup membuatnya jerah. Karena menurut keterangan polisi, ini merupakan kali ketiga dirinya ditangkap akibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Yang menarik dalam kasus ini, karena yang bersangkutan atau ISA yang juga merupakan pencipta lagu dan penyanyi dangdut adalah terjadi sudah berulang. Jadi, kasus yang pertama menurut data kriminal yang kami dapat bahwa yang bersangkutan dengan hari yang kemarin, hari Sabtu ini sudah tiga kali. Yang pertama di wilayah Medan, yaitu kejadian tahun 2008. Kemudian yang kedua di wilayah Jakarta Pusat juga. Hingga kemarin, polisi masih berusaha mengembangkan kasus ini dan mengusut dari mana ia mendapatkan barang tersebut. Polisi pun sedang melakukan pertimbangan apakah pelantun lagu Jandaku ini bisa mendapat tindakan rehabilitasi atau justru harus mendekam di tahanan selama lima tahun. Jadi, dia mendapatkan barang tentunya dari seseorang yang juga kita lagi melakukan penyelidikan secara intensif. Karena begini, mekanisme ini kan adalah mekanisme hukum bahwa ada yang disebut dengan tim asistensi terpadu. Tentunya nanti bagaimana masukan dari tim asistensi terpadu. Apakah yang bersangkutan itu bisa direhab atau bisa sesuai dengan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 Pasal 14, 114, dan 112. Kabar mengejutkan datang dari Gatot, Beraja Musti yang kini menjabat sebagai Ketua Parvi atau Persatuan Artis Film Indonesia. Pasalnya, laki-laki 54 tahun ini tertangkap tangan memiliki beberapa barang bukti terkait kepemilikan narkoba. Seperti pegisap sabu, pipet kaca, dan barang yang diduga sabu di sebuah hotel di daerah Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selain Gatot, ditemukan pulau seorang wanita di kamar yang sama yang juga memiliki barang bukti dugaan kepemilikan narkoba. Tak lama setelah peristiwa penggerbegan tersebut, pihak berwajib juga melakukan penggeledahan di rumah Gatot di daerah Pondok Pinang, Jakarta Selatan dan kembali menemukan dugaan kepemilikan dan penyalahgunaan Rikotropika jenis sabu. Gatot, Beraja Musti dikenal sebagai seorang guru spiritual dari Reza Artamevia dan Al Matyana yang memiliki sebuah padepokan di Jawa Barat. Dari situ, namanya kembali dikenal setelah membuat album religi di tahun 2008. Ia pun pernah membintangi film religi bertajuk Umi Aminah dan memproduseri beberapa film. Pada tahun 2011, ia terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia untuk pertama kalinya dan kini kembali menjabat posisi yang sama untuk kedua kalinya. Terima kasih telah menonton!